Saya bilang bapak kenapa dihilangin gitu, udah biarin aja gitu. Kata bapak, gak bisa bu, ini administratif katanya. Nama Erilhan Mumtaz hilang dari kartu keluarga, istri Ridwan Kamil menangis tak terima. Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Kang Emil dan istri Atalia Kamil, membagi cerita mengenai almarhum putranya, Emmerilkan Mumtaz alias Eril di kanal YouTube Mata Najwa yang diunggah Rabu 6 Juli 2022 malam. Salah satu cerita yang dibagi adalah ketika Ridwan Kamil dan Atalia menangis saat mengetahui nama Eril hilang dari kartu keluarga. Sesuai prosedur, jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, keluarga yang hidup harus mengurus akta kematian dan akan dibuatkan kartu keluarga atau kakak baru. Di dalam kartu keluarga itu nama orang yang meninggal akan dihilangkan. Ternyata momen itu membuat Atalia Prarathia istri Ridwan Kamil begitu emosional. Awalnya, ia berterima kasih ketika mendapat akta yang baru, namun sempat gusar setelah mendapat kartu keluarga yang baru. Atalia yang duduk di samping Ridwan Kamil sempat protes ketika mendapat kartu keluarga baru. Dia tak rela nama Eril anaknya dihilangkan sehingga ingin terus ada. Sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan karena berurusan dengan administrasi. Waktu kami urus surat kematian Eril, kan dapat akta tuh. Terus petugasnya bilang, ini bu kartu keluarganya. Saya disitu menangis karena nama Eril sudah enggak ada disitu, kata Atalia Kamil sambil menangis, dan coba ditenangkan Ridwan Kamil. Saya bilang, bapak kenapa dihilangkan nama Eril, biarin saja. Kata si bapak petugas, enggak bisa bu, ini administratif. Itu saya beratnya disitu, kata Atalia melanjutkan. Ridwan Kamil sendiri mengaku tak tahu kalau nama orang yang sudah meninggal memang tidak boleh ditulis dalam kartu keluarga. Namun sambil bercanda, lelai yang biasa disapa Kang Emil itu menyindir seharusnya si petugas memberi kartu keluarga setahun kemudian. Kami tidak tahu aturan sesimple itu. Namun mungkin petugasnya, tahun depan kali ngasihnya. Momen berduka, tiba-tiba namanya hilang. Enggak masalah cuma bunga-bunga emosi lah, tutur Ridwan Kamil. Seperti diketahui, putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Kamil, Emeril Khan Mumtadz terbawa arus saat berenang di Sungai Are, Swiss pada 26 Mei 2022. Jasad Eril kemudian ditemukan tersangkut di bendungan Nenghalde, Ben, Swiss pada 8 Juni 2022 sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Jenazah Emeril Khan Mumtadz dimakamkan di komplek Masjid Al Mumtadz yang kini sedang dibangun Ridwan Kamil di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Semoga Ridwan Kamil beserta keluarga diberi kesabaran dan ketabahan dikarenakan nama Emeril Khan Mumtadz. Anaknya harus dihilangkan dari kartu keluarga disebabkan kebutuhan administrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!